Seekor buaya muara dengan panjang 2,5 meter dievakuasi petugas BKSDA dari halaman belakang rumah seorang petani tambak di Resik. Evakuasi dilakukan lantaran buaya sempat lepas ke pemukiman warga. Dibantu warga, tim BKSDA wilayah 3 Surabaya evakuasi seekor buaya muara dengan panjang 2,5 meter dari halaman belakang rumah seorang petani tambak di Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gersik, Selasa Sore. Petugas sempat kesulitan saat akan mengevakuasi buaya lantaran banyaknya warga yang ingin dinonton dan berfoto di sekitar buaya. Buaya yang telah dipelihara 5 tahun oleh sang pemilik ini harus dievakuasi karena sempat berkeliaran di tambak warga. Oh, enggak ada. Kemarin itu hampir satu kali lepas itu sempat heboh masyarakat sini. Keberadaan buaya dengan berat satu kuintal ini sangat meresahkan warga. Warga khawatir buaya kembali berkeliaran di area pemukiman. Jadi kami dari KSDA Jawa Timur kemarin mendapatkan informasi terkait taporan dari masyarakat melalui call center kami bahwa ditemukan buaya muara oleh masyarakat. Kemarin baru hari ini kita bisa tidak lanjuti dan selanjutnya kita akan bawa ke batu untuk kepenangkaran. Karena memang untuk jenis atua dilindungi tidak bisa dimiliki tanpa izin. Sehingga kita cerahkan ke penangkaran dan penangkaran di lembaga evakuasi. Setelah berhasil evakuasi, buaya kemudian dibawa ke pusat penangkaran buaya yang ada di kota batu Jawa Timur. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET.